Intro Yo 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 Apa kabus kalian semua Kembali lagi dengan aku MOBS LIKE A FIVE Ya Jujur hari ini aku bener bener bahagia ya Bisa lihat Ini MMORPG sudah rilis Meskipun masih versi Cina Tapi semua fitur sudah Artinya semua fitur sudah diupdate Sehingga Gak seperti kemarin ya Yang masih soft Artinya cuma pengenalan karakter dan grafik Ini akan langsung aja Aku masuk di akun terbaruku ini Dicek aja Uh servernya penuh banget Jadi Kalau bisa server yang kuning ya Jangan merah Kalau merah pasti itu gak bisa dimasukin Anjir ya Elah Kawaii Cantik banget karakternya Uh ini Dual sword Wah ini Oh my god Aku kira Ini game bakal seperti klasik gitu Untuk style nya Tapi ternyata lebih ke Modern ya Kalian bisa lihat Oh my god Sumpah bahagia ini aku Anjir Ini yang tipe tadi ya Kayak aku tembak gitu Ini apa ini Oh god Ini dia Wow Keren banget Ini kayak magi Seperti sihir gitu Cuma lebih kemodernisasi Artinya Pakai alat gitu ya Seperti elektrik Ini apa ini Oh god Oh my god Cantiknya Uh Ini Semacam seperti Apa ya Job apa ini Arwah gitu Gak tau lah Gak sabar nih main ini Ya Langsung aja ya Aku pilih ini Lihat Gak ada orangnya Apa ini Oh bisa ganti gender Baru tau nih aku Ini yang tipe lolinya Uh keren men Sumpah keren ini Gak bohong men Keren banget nih Wow Ini 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 Aku pilih yang ini aja dah Gak usah pake pedang Gak apa Aku lebih suka yang ini Anjir Sumpah ini favoritku Langsung aja Aku klik Oke Seperti kemarin ya Kita masih diberi kesempatan Untuk edit Karakternya Kita sudah bikin avatar Tapi ini sudah kemarin Jadi Aku rasa Gak ada yang Gak ada masalah Buat karakternya Oke Ini udah nganteng banget ya Jadi aku rasa Agak Tetep lah Ini jelas tinggi badan Aku juga suka Tinggi-tinggi Bekarnya Jangan-jangan Karakter lah Yang biasa aja Badannya itu Harusnya Kepala Kalau sih Biasa aja Oke Sekarang melihat Lelah ini Gak penting lah Yang jelas Aku lebih suka Karakter yang Gimana Anjir Tiba-tiba Jatuh hati Tetep ini aja Gue pernah suka Ini karakter Kayak Laulit gini Oke Ini dia Rambutnya Gak ada yang jelek Bagus semua Ini ada luka gitu ya Di Apa namanya Lukanya Tapi gak usah khawatir kawan Kita tunggu aja Langsung aja sikat Oke Kita mulai Anjir Sumpah Bahagianya Ini aku Tuh Apa nih Bisa pake cer juga Loh Oh Ini prolognya Intro Ini Aknya Awal Mula ceritanya Seperti ini Ada seorang Cewek Oh my god Dia dalam Keadaan Bahaya Ini kan Orangku Mungkin sih Jadi kayak Pengguna Ini mungkin Sudah Benerkan Ini seperti Tipe Summon Summoner Mungkin Orangku Jadi bisa Summon Monster gitu Ya Bentar Bentar Dilihat dulu Wow Gila Ini Sumpah Masih Pake Job Apa Ini Aku Oke Tidak Bisa Jalan Sepertinya Oh Gitu Apa Ini Saya Masih Bahasa Cina Jadi Belum Tau Ini Kita Bawa Cahaya Oke Loncat Biasa Anjir Bisa Nguar Kayak Bayangan Gitu Oh Suka Banget Tindak Aku Sama Skillnya Pake Apa Namanya Suat Bayangan Gitu Kita Menciptakan Bedak Wow Anjir Yuk Langsung Yuk Kita Hadapin Untuk Monster Masih Banget Jadi Oh Ternyata Ini Bisa Oh Ini Memang Tipe Jerak Jauh Anjir Mengganti Archer Ini Cocok Banget Wow Keren Uh Favorit 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 Karakter Pinter Keren Kawan Paling Suka Kalo Kayak Tip Seperti Begini What the Fuck Ternyata Dia cuman Mimpi Oke Oh Ini Ceweknya Oke Oke Jadi Gitu Ya Awal Mulanya Pertemuan Antara Dua Pasangan Ini Ternyata Gak Sengaja Ya Jadi Bada Apa Baru Hari Ini Ini Game Baru Dirilis Dan Banyak Banget Ini Para Pemainnya Khususnya Dari Cina Tapi Yang Pasti Teman Teman Kawan Kawan Yang Masih Penasaran Bagaimana Cara Daftar WeChat Kenapa Aku Sering Kali Daftar WeChat Tapi Selalu Gagal Sedangkan Untuk Setelah Aku Bikin WeChat Tiba Tiba Di Bloker Kenapa Mungkin Akan Aku Bahas Di Next Video Yang Pasti Kalian Tinggal Comment Aja Kalau Masih Penasaran Kenapa Aku Bisa Main Game Ini Kenapa Nggak Ke Bloker Nanti Biar Aku Kasih Tips Di Kolom Komentar Oke Lanjut Aja Seperti Biasa Main Gitar Dulu Untuk Pemanasan Sayangnya Masih Belum Bisa Pake Baju Oh Keren Sumpah Suka Baget Aku Sama NMMO Beneran Serius Ini Kayak Apa Ya Anjir Gak Bisa Ngomong Aku Masih Kekunsi Oke Auto Quest Dulu Ya Sementara Oh Ini Mah Bukan Game Android Lagi Kawan Ini Game PS4 Seriusan Oh Ada Dialog Nggak Tahu Aku Tulisannya Oh Gitu Oke Aku Juga Cinta Sama Kamu Kho Maaf Cuman Garangan Aja Merry Christmas Sly Sacrifice Seperti Biasa Nice Oke Seperti Biasa Kita Bisa Auto Quest Masuk Aja Di Sidi Auto Apa Ini Oh Oh Dapat Kostum Kawan Oh My God Ini Ini Uh Perfect Anjir Sumpah Ini Ya Beneran Jujur Wah Tajuk Bener Ini Game Unreal Engine Dari Tencent Bukan Main Tencent Kalau Bikin Maksimal Semoga Sebelah Global Oke Aku Coba Ini Mene I Oh Buat Kostum Ini Inventory Kuya Jadi Oh Itu Apa duit kebetulan 10.000 lumayan lah ini main quest ini ada setnya juga coba dijelain aja deh ya ini adalah set questnya ya atau misi sampingan biasanya sih aku kalau main MMO gini aku selesai ini sampingan dulu jadi kadang ketinggalan gara-gara itu combat power selalu nomor terakhir kalau aku tapi level kecil dengan cp gede bangga loh oke lanjut lagi oh gantengnya saudara ini kamu ngomong apa oke xp naik lanjut lagi sampai nemu musuh jadi ini masih tahap perkenalan ya bukan kah ini slik kebuk kebuk kita bawa apa ini kadu ini kadu karena ini adalah Merry Christmas atau Natal wow 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 kita mau kemana ini mau ketemu Santa apa oh grafiknya ya bukan main kita sekarang berpergian bro entah kemana ini ya ikuti aja oke yang setuju untuk aku lanjutin episode yang kedua tolong silahkan komen di kolom komentar ya semakin banyak kalian komen akan semakin aku lanjutin untuk episode 2 nya kalaupun ada yang mau bertanya bagaimana cara bermainnya artinya bagaimana cara installnya akan aku bahas lagi di next episode yang penting aku nunggu komentar dari kalian jangan lupa subscribe juga ya sama like oke oke oh kita disurut lagi oh ini hadiah kemarin oke nice sekarang kita masih masih belum bisa terbang karena skillnya masih belum unlock ya gak tau ini level berapa nanti bisa digunain skill terbangnya wow 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 asik banget asik banget wow wow asik banget jadi kita nggak usah jadi kita nggak usah jalanin gitu ya wow kita sambil jalan juga bisa loh asik banget asik banget maafkan pedangku ya pedang bayangan mencautin sword keren bisa minta in pedang oh oh disuruh lawan sorry sorry oke maju sini kakak sini aku abisin semua yuk ini yang kecil kecil ini gimana nih anjir aduh kenapa oh gitu kalo yang kecil tadi tona buahnya gak bisa diserang oke dah belum bisa auto ya oh suka banget ini sama game ya Allah tnson bener-bener keren kalau bikin game jadi dari segi mana gak ada yang jelek ini game apalagi oke lanjut oke okey semu cendante cotsi tim cairan yuk lecme cemme cang sigean oh what the fuck kenapa ini oh itu musuhnya nanti temen jadi musuh aduh ini keren banget tapi kuatannya ya wah keren banget sumpah apa yang menjadi selanjutnya apakah masih bisa mengendalikan atau gimana oh my god kerennya oh jadi dia kayak kesurupan gitu ya kenapa untungnya gak apa-apa ini oh god dia kenapa ini jadi gitu dia kayak dirasukin gitu kenapa dia oke oke kupikir untuk episode kali ini itu aja ya ini termasuk episode di mana bagian awal atau prolog sehingga untuk pertarungannya masih belum banyak tapi apabila kalian support aku selalu aku akan melanjutkan ke episode 2 nya jadi untuk game dragon ini apa game dragon raja ya tetap akan aku mainin dan tolong apabila ada ada kritik dan saran selalu komen di bawah video kalaupun ada yang masih belum tahu caranya untuk bermain ini atau cara installnya dan login ataupun sign up jangan sungkan tanya di kolom komentar oke ya terima kasih kawan karena atas semua bantuanya sudah mau menonton video ini dan jangan lupa untuk selalu support dengan cara subscribe like dan komen thank you and bye bye bye